Halo teman-teman kembali lagi di channel saya jadi video kali ini banyak yang tanya ke saya Bang gimana cara motong jam tangan yang potong maksudnya sambungannya udah mentok nih kayak gini kan kalau ini kan sambungannya nih sambungannya nih disininya udah mentok kalau ini kan nggak bisa dipotong lagi ini bisa dipotong ya teman-teman cuman tergantung talinya kita harus kenali dulu jenis talinya kayak gimana nih kita buka dulu pinggirnya atau pennya biar kelihatan ya kayak gini kita harus kenali dulu jenis talinya kalau yang kayak gini ini dia kan sambungannya ini sambungan buat talinya ini yang besi ini terus yang ini dia nggak ada sambungannya kita harus kenali lagi kalau yang ini ada celanya nah kayak gini ada celanya berarti ini masih bisa dipotong dia caranya pakai cungkil kalau jenis tali kayak gini nah ini kan ada sambungannya berarti dia potongnya mentoknya disini berarti yang model kayak gini ini kan nggak ada sambungannya dia celanya disini nggak ada jadi tapi dia nggak bisa dipotong bisa dipotong dia harus dibor cuman kadang board itu lebih mahal dibandingkan talinya sayang bornya itu nih bornya harus tiga kali ini nah terus kalau buat potong lain yang ini dia jadi kayak gini temen-temen kita cungkil dulu kita cungkil yang bagian-bagian yang enggak ada sambungannya berarti yang ini kita potong satu aja kita coba aja nah gini cungkil ke atas terus yang ini cungkil pokoknya kalau yang jenis tali gini dia ada celanya kayak gini ini ada celanya setiap sambungan di sampingnya ada celanya dia pasti bisa dipotong kecuali yang ini kalau ini dia nggak bisa dipotong soalnya dia nggak ada celanya kalau ini potongnya mentoknya gini aja kan kita foto-fokus dulu nah dia mentoknya disini nih sambungan ininya kalau yang di atas ini nggak bisa dipotong lagi kalau misalnya kekecilan kegedean gitu maksudnya nah kayak gini kita cungkil pakai obeng kecil dan kalau masih masih nggak bisa keluar ini bisa kayaknya bisa keluar nih kalau masih nggak bisa keluar kita pakai ini tank kita ngangkat aja kayak gini nah ini kan ini kan yang nggak ada nggak ada sambungannya sambungannya ini nah kita cungkil lagi terus kita cungkilnya berarti yang ini nih ini kan potongnya satu kita potong satu berarti yang ini ini berarti yang yang sini aja cuman tergantung jenis talinya ya ada ada yang jenis tali yang model gini dia bahannya agak keras maksudnya agak kuat gitu saat anda memotongnya nah saya biar nggak nggak ribet kita gini aja ini udah ditungkil tadi kita angkat aja ya kayak gini nah kayak gini kan kita lepasin lagi kita lepasin lagi nah kayak gini udah dipotong terus kita sambungin lagi kita kembalinya lagi pakai ini biar nggak lecet jadi gini tekan aja ke bawah kan nah ini udah satunya udah kekunci terus yang sampingnya biar nggak lecet kita pakai plastik aja ini jam tangan saya sendiri yang saya bikin tutorial misalnya ada yang tanya Wah gimana sih cara motong kalau udah mentok gitu nah ini udah temen-temen ini udah biar nggak lecet kan ini udah dipasangin usahakan kalau bisa dirapin aja cuman ini tutorial saya itu aja biasa aja ini bisa dilapin lagi ini udah rapi nah ini udah rapi ya temen-temen ya kita pasangin lagi nah ini udah sekian tutorial dari saya dan jangan lupa klik tombol subscribe like dan share thank you nampaknya